Saudara, 2.481 orang pemudik tiba di Dermaga Terminal Penumpang Tanjung Priok, Jakarta Utara. KM Dobon Solo tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara setelah berlayar selama 15 jam dari Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah. Program mudik gratis yang digelar Kementerian Perhubungan disambut antusias warga. Hal ini dilihat dari jumlah penumpang pada gelombang kedua arus balik program mudik gratis kali ini lebih banyak dari sebelumnya. Tak hanya lebih dari 2.000 pemudik, KM Dobon Solo juga mengangkut 1.002 unit motor milik pemudik. Program ini turut mengurangi kepadatan volume kendaraan di jalan raya saat momen mudik lebaran. Jumlah check-in 2.481. Terdiri dari 1.862 dewasa, 422 anak, dan 197 balita. Jadi bisa dibayangkan 1.000 orang naik motor. Kalau dia naik di jalan raya, Bukan menambah kemacetan ya Pak? Menambah kemacetan, kemungkinan kecelakaan juga ada. Jadi kita alihkan supaya tidak terjadi kecelakaan. Terima kasih.